Hai jumpa lagi dengan saya kaprindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika di video kali ini ceritanya ada kipas angin bernya Mas Bion kalau nggak salah ini sudah ditrondolin kayak gini sama yang punya terus dibawa ke bengkel kita beliau mengatakan ini tadi enggak muter terus dibongkarin terus gimana-gimana saya juga belum ngecek kita cek aja kita naikkan aja ke meja untuk bagian mesinnya dan kita akan cek sama-sama setelah ditaruh di meja kalian bisa ambil aku kemudian colokannya ini cek kayak gini pakai kali 1 boleh kali 10 juga boleh harus ditarik saklarnya harusnya ada pergerakan ya ini enggak ada pergerakan sama sekali Oke kita singkirkan apunya yang pertama kita akan lakukan adalah membongkarinnya kita lepas baut yang ada disini nah ini ini kita lepas terlebih dahulu kancingan rotarinya dilepas intinya kita mau cek di bagian di bagian apa namanya sepulnya ya bius di sepulnya ya atau di dinamonya ya oke oke kita lepasin terlebih dahulu kita akan percepat setelah terlebih dahulu kita akan melakukan tukar kayak gini kalian bisa menerondoli ah kabel-kabel bisnya ini kalian coba cariin tiusnya biasanya nyelek di bagian dalam namun kalian juga harus hati-hati saat pengambilan cpius tersebut ya oke 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 biasanya di baluti kabel jadi harus kalian hati-hati untuk mengambilnya ya siapkan tenor load pad soldier yang lumayan panas oke kita akan gunakan soldieranya sehingga sembari saya mau nyari selang untuk menarik akar spoolnya masih bisa dipakai Oke sepuluhnya udah selamat kita cek pakai aku Apakah memang piusnya bener-bener putus Oke piusnya bener-bener putus enggak jalan ya harusnya jalan kayak gini ini enggak jalan sama sekali bener perkiraan saya piusnya yang bermasalah jadi ini tinggal dipotong aja Oke kita kupas lagi Oke kabel yang warna putih juga dikupas Oke sebentar Oke sudah saya kupas kalian ambil pius yang baru kayak gini terus tarik selongsong kabel diukur sesuai kebutuhan lah seberapa kira-kira segini Oke kita siapkan dulu selongsongnya ini pius yang lama ini pius yang baru kita selobokkan lap kabel warna biru kita belintir nyet oke cukup potong kemudian apa namanya si sepulnya yang dilepas tadi di belintir lagi disini kita solderkan tambah load pad biar kalian nyodernya enak nanti masukinnya enak nanti masukinnya jangan terlalu tebel juga nyodernya oke yang penting nyambung kemudian kabel yang berwarna putih kita sambungkan ke bius satunya oke dipelintir cukup potong dan disolder kasih lopet sedikit untuk memudahkan penyolderan jangan terlalu banyak juga nyodernya kalau kebanyakan ya dikurangin oke kalau sudah kalian bisa memasukkannya lagi di posisinya oke perlahan aja tarik posisi istimewanya pokoknya ngerjain kayak gini harus hati-hati ya harus teliti dan hati-hati nggak boleh buru-buru oke oke terus ini di tekukin kayak gini balikkan lagi ke posisinya oke oke tinggal diisolasi lagi dan kita cobain sama-sama ini mau tak pasangin lagi ya oke oke mah tahun selamat menikmati setelah terangkai keseluruhan seperti ini kita akan mencobain kalau di masbion biasanya putaran paling tinggi paling agak rendah rendah dan off biasanya kayak gitu kalau di masbion nah untuk kerusakan seperti ini biasanya terjadi karena yang pertama serat baling-balingnya serat yang kedua biasanya nilai kapasitor ini mulai berkurang jadi permasalahannya itu kira-kira itu ya kipas angin si masbion ini bisa terjadi rusak ya yaudah gitu aja di video kali ini semoga teman-teman terhibur dan memberikan sedikit informasi setelah manfaatnya yang suka dengan video kayak ginian teman-teman bisa bantu kami dengan cara like, komen, subscribe, and share Martun Wundan goodbye bye bie cinta-teman bie 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 Terima kasih.